Bagaimana Jepang bisa dengan cepat dalam menduduki wilayah Indonesia seakan-akan sudah hafal medan geografi Indonesia? Jepang tentu punya mata-mata. Berawal dari keinginan untuk memperbaiki nasib, gelombang imigran Jepang mulai tiba di Hindia Belanda pada awal abad ke-20. Sebagian besar memulai aktivitas perdagangan dengan cara berdagang keliling sampai cukup modal untuk membuka toko kecil, yang kemudian diikuti oleh pembukaan toko jaringan. Toko milik para pedagang Jepang inilah yang kemudian dikenal dengan nama toko Jepang. Sampai dengan tahun 1940, firma-firma yang dimiliki oleh para pedagang Jepang ini berjumlah 189. Berbeda dengan toko milik orang China yang lebih menyukai proses tawar-menawar, toko Jepang memilih strategi harga pas yang kadang diikuti dengan pencantuman label harga serta mengadakan obrol harga pada waktu tertentu. Zaman keemasan toko Jepang berakhir tahun 1941 pada saat hubungan Jepang-Hindia Belanda memburuk. Orang-orang Jepang kembali ke negaranya dan asetnya disita pemerintah Hindia Belanda. Banyak yang berpendapat bahwa para pedagang dan pegawai toko Jepang semua menjadi mata-mata Jepang. Terutama karena pada masa pendudukan Jepang beberapa berkas imigran ini kembali ke Indonesia dan bekerja pada pemerintahan pendudukan Jepang. Secara resmi tidak ditemukan dokumentasi tertulis bahwa semua firma atau toko melakukan kegiatan spionis. Namun demikian tentu saja di antara sekian banyak orang Jepang yang ada di Indonesia, ada yang menjalankan tugas sebagai mata-mata. Istilah sekarang adalah Oknum. Selamat menikmati.